Halo Assalamualaikum semuanya kembali lagi di YouTube channel aku Elina Peprisani Nah di video kali ini edisi pebikinan alias bikin-bikin ala-ala aku Karena udah banyak sekali permintaan teman-teman yang katanya bikin olahan untuk buka puasa Terlebih untuk tajil ya yang manis-manis kayak gitu Jadi ini aku mau buat olahan dari ubi yaitu obi tapi ini ala-alaku pokoknya simple, sederhana Tapi bener-bener yummy Keep for watching Jadi pertama-tama ubinya kita kupas dulu Nah setelah kita kupas, cuci bersih Lalu kita rebus dulu ubinya Lalu kita tiriskan kalau misalnya ubinya emang sudah empuk Dan bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu ada tepung tapioca, ada garam Ada gula halus Ada gula pasir Dan tentunya ubi yang sudah direbus Jadi langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu bahan-bahan yang sudah tadi aku sebutkan ya teman-teman Kemudian kita siapkan alat tumbuk buat numbuk si ubinya tersebut Kita tumbuk-tumbuk dulu sampai halus Pokoknya ubinya kita tumbuk-tumbuk sampai halus Nah kalau misalnya ubinya udah halus kayak gini Kita pisahkan ke tempat yang lebih besar Lalu kita campurkan ubi tersebut sama tepung tapioca Jadi kita masukkan semua untuk tepung tapioca-nya Untuk tepung tapioca-nya kisaran 5 sendok makan Dan ini untuk gula pasirnya Kisaran 1 sendok makan Tapi karena aku pakenya gula tropicana slim Jadi aku pakai 1 saset Nah lalu kita tambahkan garam Dan ini aku pakai garam himalaya pingsal Tapi tidak dimasukkan semuanya ya Kalau garam teman-teman Jadi tambahkan sejumput aja Diperkirakan aja Lalu setelah itu kita eduk-eduk Sampai benar-benar rata Setelah agak merata Lalu kita masukkan untuk gula halusnya Dan gula halusnya kisaran 3 sendok makan Nah kemudian kalau misalnya udah kalis Lalu kita bulat-bulat deh Cara bikinnya juga gampang Simple banget Ini kayak bikin cilok Jadi di bulat-bulat aja Pakai tangan kayak gini Simple kan Nah kalau misalnya udah selesai Kita buat bulat-bulat kayak gini Lalu kita panaskan minyak goreng Pokoknya si minyaknya itu Benar-benar sampai panas Jadi Jangan apa Sebelum panas Jangan dimasukin dulu Pokoknya tunggu sampai minyaknya panas Lalu kita masukkan Semuanya Oh iya jangan heran ya teman-teman Jadi obi itu kalau misalnya pas kita goreng Emang bentuknya itu emang benar-benar bulat Sempurna kayak gini Tapi nanti kalau misalnya udah ditiriskan Udah diangkat kayak gitu Jadi agak Apa ya Petot-petot kayak gitu Sedikit sih itu gak apa-apa Dan Ini hasilnya Traram Owi Ala-ala akunya udah jadi nih gengs Nah jangan lupa ya Nanti ditaburi Gula halus lagi Disaring kayak gitu Dan ini teksturnya benar-benar lembut Kenyal manisnya Luar dalam Selamat mencoba teman-teman Dan ini sangat sederhana Dan mudah dipraktekan di rumah Untuk lengkapnya Bisa cek di deskripsi book ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like Subscribe Nyalakan tombol lonceng Share ke semua sosial media yang kalian punya Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Dadah